Akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah rekapitulasi penghitungan suara di 29 kejamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, ditunda. Penundaan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1, Pleno Hasil Penghitungan. Pelaksanaan Peno rekapitulasi penghitungan suara di 29 kejamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, ditunda. Penundaan dilakukan lantaran KPU menemukan perbedaan data suara di aplikasi Sirekap dengan formulir C1, Pleno Hasil Perhitungan. Belum jelas, penyebab bisa terjadi perbedaan yang cukup signifikan tersebut. Penundaan akan dilakukan hingga tanggal 20 Februari mendatang. KPU Kabupaten Tangerang melatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C1, Hasil Perhitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, Pleno Perhitungan Suara di tingkat kejamatan akan kembali dilanjutkan pada 20 Februari hingga 3 Maret. Misalkan di dalam C hasil Plano itu ada C hasil PPWP itu 124, misalkan di dalam info pemilu itu bisa 624, atau di dalam Sirekap pun 624. Nah, yang 624 itu akan kami perbaiki, akan kami edit sesuai dengan C hasil PPWP itu. Sejauh ini perbedaan perhitungan suara itu terjadi karena kerusakan aplikasi Sistem Informasi Rekabutilasi atau Sirekap. Aplikasi itu kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Imar Ragi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.